Intro Assalamualaikum, kali ini saya akan membahas materi tentang Indonesia pada masa demokrasi terpimpin dimana terjadi pada tahun 1999 sampai 1965 sebelumnya jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe supaya channel ini sudah berkembang oke kita lanjut ke pembahasan materinya dimana yang akan dibahas tentang perkembangan politiknya, perkembangan ekonomi, kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin kita bahas dari perkembangan politik dahulu dimana sebelumnya kita harus tahu dulu demokrasi terpimpin itu apa ya dimana masa demokrasi terpimpin adalah masa ketika Indonesia menerapkan suatu sistem pemerintahan dengan seluruh keputusan pemerintah berpusat pada kepala negara dan dimana pada saat itu jabatan kepala negara dijabat oleh Presiden Soekarno sebagai Presiden pertama Indonesia dimana masa demokrasi terpimpin ini berangsung sejak dikuatannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai tahun 1965 yang dimana dalam perkembangan politiknya ada Dekret Presiden 5 Juli 1959 penyimpangan terhadap UUD 1945, kekuatan politik nasional, politik luar negeri, dan terakhir peristiwa G30S PKI tahun 1965 Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang dimana kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer belum pernah mencapai kestabilan secara nasional yang dimana terjadinya persaingan partai-partai politik yang menyebabkan pergantian kabinet terus terjadi yang dimana kemudian Dewan Kositwanto hasil pemilu tahun 1955 juga tidak berhasil melaksanakan tugasnya untuk menyusun undang-undang baru bagi Republik Indonesia dimana Dewan Kositwanto itu tidak berhasil melaksanakan tugasnya disebabkan adanya perbedaan pandangan tentang dasar negara anggota Dewan Kositwanto dari PNI, PKRI, Permai, Parkindo, dan partai lainnya yang sehaluan mengajukan Pancasila sebagai dasar negara tetapi Mas Yumi, NU, PSII, dan juga partai lain yang sehaluan mengajukan dasar negara Islam dalam upaya menyelesaikan perbedaan pendapat terkait dengan masalah dasar negara kelompok Islam kemudian mengusulkan kepada penduduk Pancasila tentang kemungkinan dimasukkannya nilai-nilai Islam ke dalam Pancasila yaitu dimasukkannya piagang Jakarta tanggal 22 Juni 1945 sebagai pembukaan undang-undang dasar yang baru namun usulan itu ditolak oleh pendukung Pancasila dan juga membuat kondisi negara menjadi semakin tidak stabil untuk mengatasi permasalahan ini maka muncullah kegasan untuk melaksanakan model pemerintahan demokrasi terpimpin dan juga kembalinya kepada UUD 1945 tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang dikenal sebagai dekret Presiden 5 Juli 1959 ada pun isinya adalah seperti berikut menetapkan pembubaran konstituante menetapkan UUD 1945 berhaku bagi segera bangsa Indonesia dan suruh kepadara Indonesia berhitung mulai tanggal penetapan dekret dan juga tidak berhakunya lagi UUDS atau undang-undang sementara pembentukan MPRS atau Majlis Permusutan Rakyat Sementara yang terdiri dari atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan juga golongan serta pembentukan BPAS Dewan Pertimbangan Agung Sementara berhakunya kembali UUD 1945 melalui dekret Presiden 5 Juli 1959 diterima baik oleh rakyat Indonesia di mana dikeluarkan dekret Presiden itu maka berakhirlah masa demokrasi parlamenter dan digantikan dengan demokrasi terpimpin demikian pula pada saat sistem kabinet parlamenter ditinggalkan dan diganti menjadi kabinet presidensil lanjut ke pempenyimpangan terhadap UUD 1945 yang di mana pelaksanaan demokrasi terpimpin bertujuan untuk melata kembali kehidupan politik dan juga pemerintahan yang tidak stabil pada masa demokrasi parlamenter dengan kembalinya melaksanakan UUD 1945 namun dalam perkembangannya masa demokrasi terpimpin justru terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945 ada pun bentuk penyimpangan tersebut antara lain presiden menunjuk dan juga mengangkat anggota majelis permusatan rakyat sementara atau MPRS di mana seharusnya anggota MPRS itu dipilih melalui pemilu bukan ditunjuk dan juga diangkat oleh presiden presiden memubarkan DPR hasil pemilu 55 dan menggantinya dengan Dewan Permusatan Rakyat Gotong Royong atau DPR-GR di mana seharusnya kedudukan presiden di DPR itu setara di mana presiden itu tidak dapat memubarkan DPR sebaliknya DPR juga tidak dapat memperhentikan presiden pengangkatan presiden seumur hidup yang di mana seharusnya presiden itu dipilih setiap 5 tahun sekali melalui pemilu sebagaimana amanah tunang undang dasar 45 bukan diangkat seumur hidup kekuatan politik nasional yang di mana pada demonstri terpimpin kekuatan politik terpusat antara 3 kekuatan politik kekuatan politiknya yaitu presiden Soekarno, PKI, dan juga TNI Angkatan Darat yang di mana berbeda dengan masa sebelumnya pada masa demokrasi terpimpin PARPOL itu tidak mempunyai perananan besar dalam petas politik nasional di mana partai-partai yang ada itu ditekan agar menyokong dan juga memberikan dukungan terhadap bagasan presiden PARPOL yang pergerakannya dianggap bertolak belakang dengan pemerintah dibubarkan dengan paksa demikian juga PARPOL-PARPOL itu juga tidak dapat lagi menyuarakan gagasannya dan juga keinginan kelompok-kelompok kedua klinya sampai tahun 1961 hanya ada 10 PARPOL yang diakui oleh pemerintah PNI, NU, PKI, Partai Katolik, Partai Indonesia, Partai Murba, PSI, IPKI, Partai Kristen Indonesia atau Partindo dan Persatuan Targila Islam atau PRT politik luar negeri berdasarkan UD45 politik luar negeri yang diandalkan Indonesia adalah politik luar negeri bebas aktif bebas artinya adalah tidak memihak kepada salah satu blok yang ada yaitu blok barat ataupun blok timur yang dimana sebenarnya dia non-blok tapi pada masa demokrasi terpimpin politik luar negeri di Indonesia coandung ke blok timur dimana Indonesia banyak melakukan kerjasama dengan negara-negara komunis seperti Uni Soviet, China, Kamboja, Vietnam dan juga Korea Utara Oldevo dan Nevo adalah sebutan untuk negara-negara barat yang sudah mapan ekonominya khususnya negara-negara kapitalis yang dimana Nevo adalah sebuah untuk adalah sebutan untuk negara-negara baru khususnya negara-negara sosialis dimana pada masa demokrasi terpimpin Indonesia lebih banyak menjalankan sama dengan negara-negara Nevo hal ini terlihat dengan dibentuknya Poros Jakarta Peking atau Indonesia dan Jina dan Poros Jakarta, Phnom Pen, Hanoi, Pyongyang Indonesia, Kamboja, Vietnam Utara dan juga Korea Utara terbentuknya Poros ini mengakibatkan ruang gerak diplomasi Indonesia di forum internasional menjadi sempit dimana Indonesia terkesan memihak kepada blok sosial atau komunis politik mercusuar merupakan politik yang dijalankan oleh Presiden Soekarno dengan anggapan bahwa Indonesia merupakan mercusuar yang menerangi jalan bagi Nevo di seluruh dunia untuk mewujudkannya maka dicelanggarkan proyek-proyek besar dan juga spektakuler yang diharapkan dapat menempatkan Indonesia pada kedudukan yang terkemuka di kalangan Nevo proyek tersebut membutuhkan biaya sangat besar diantaranya penyelenggaraan Ganevo Games of the New Emerging Force pembangunan kompleks olahraga Senayan dan pembangunan monumen nasional atau monas lalu Indonesia dalam gerakan non-blok yang dimana dalam KAA di Bandung tahun 1955 muncul gerakan gagasan untuk menentuk organisasi yang disebut dengan gerakan non-blok yang dimana gerakan non-blok ini didirikan untuk menyikapi persaingan antara blok barat yang dipimpin Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin Uni Soviet pada awal tahun 60-an dimana persaingan kedua blok memicu terjunya Perang Dingin yang dimana dapat mengancam perdamaian dunia berdirinya gerakan non-blok diperkarsai oleh PM India Jawa Haral Nehru PM Ghana Kaukoman Nurmah Presiden Mesir Gamal Abdur Nasser dan juga Presiden Indonesia Soekarno dan Presiden Yugoslavia Joseph Brovito yang dimana gerakan non-blok secara resmi berdiri melalui konferensi tingkat tinggi KTT tahun 1961 di Bograt di Yugoslavia dimana ada pun tujuan pendirikannya gerakan non-blok yang terakhir sebagai berikut dimana menentang imperialisme dan juga kolonialisme menyelesaikan sekretas secara damai mengusahakan pengembangan sosial ekonomi agar tidak dikuasai negara maju membantu perdamaian dunia dan juga berusaha merendahkan kategoran antara Amerika Serikat dan juga Uni Soviet munculnya gagasan pembentukan gerakan non-blok pada KA di Bandung tahun 1955 memperlihatkan besarnya pengaruh Indonesia dalam gerakan tersebut dimana Indonesia aktif dalam persiapan KTT I gerakan non-blok di Biograd, Yugoslavia konfrontasi dengan Malaysia dimana awalnya itu dari keinginan Federasi Malaysia untuk menggabungkan Brunei, Sabah, dan juga Sarawak ke dalam Federasi Malaysia rencana ini mendapat tentangan dari Filipina dan Indonesia dimana Filipina menentang karena menganggap bahwa Bilai Sabah itu secara historis milik Kesultanan Sulu dimana Indonesia juga menentang karena Presiden sekarang pembentukan Federasi Malaysia ini merupakan sebagian dari rencana Inggris untuk mengamankan kekuasanya di Asia Tenggara pembentukan Federasi Malaysia dianggap sebagai proyek kolonialisme Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia dan dimana pada tanggal 16 September 63 Pendidikan Federasi Malaysia diproamirkan dimana menghadapi tindakan ini Indonesia mengambil kejalanan konfrontasi dimana tanggal 17 September 63 hubungan diplomatik Indonesia dengan Malaysia pun putus selanjutnya pada tanggal 3 Mei 64 Presiden sekarang mengeluarkan di Komando Rakyat atau di Ukora ada kondisi di Ukora ada sebagi berikut Perhebat ketahanan revolusi Indonesia bantu perjuangan revolusi rakyat Malaya, Singapura, Sabah dan berudah untuk memerdekakan diri dan mengambilkan negara bonika Malaysia Pada saat konfrontasi Indonesia-Malaysia sedang berlangsung Malaysia dicalongkan sebagai anggota tidak tetap di Dewan Kemenan PBB yang dimana penjalanan ini mendapatkan reaksi keras dari Soekarno yang dimana tanggal 7 Januari 65 Malaysia diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Kemenan PBB dan dengan spontan Soekarno menyatakan Indonesia keluar dari PBB Oke, selanjutnya materi pembahasan Irem Barat akan dijelaskan di video selanjutnya Kurang lebih memaaf Wassalamualaikum Wr. Wb